Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama Bang Didi Ardi Selalu ada jalan untuk jalan-jalan Dan hari ini kita mau jalan-jalan ke Museum Kalimantan Barat ini ya Ikutin terus Bang Didi Ardi dan tentunya jangan lupa bahagia Karena Bang Didi percaya, di dalam hati yang bahagia akan meningkatkan imun kita Kita coba masuk ya teman-teman ya ke Museumnya Buka ya Dari mana? Dari Melawi Satu buka Bu ya? Satu buka buka Kalau minggu? Minggu buka juga buka Buka juga ya? Sampai jam? Sampai jam Satu ya Sampai jam satu ya Sampai jam satu ya Dari Ibu ya Bu Belum sebelumnya, baru pertama Oh iya Oke teman-teman kita baru beli tiketnya Masuknya cuma Rp3.000 ya Oke buat teman-teman silahkan sini ya Kita dibandu langsung sama Ibu ini Karena kita baru pertama kesini ya teman-teman ya Sampai jam satu ya Sampai jam satu ya Sampai jam satu ya Ini aku ketemuan ya Ya Bu, dengan Ibu siapa Bu? ini ya Oke sendiri nih Bu dosen guru kita nih bu swasta bu umum ya di sini ya Oke pakai ini Oh ya terima kasih banyak udah di teman ini di ruang pengenalan perkenalan ruang pengenalan ini kita ada biologika terus sejarah peninggalan zaman berbakala terus kita ada mesolitikum dan ada mesolitikum situs ada juga megalitik ada juga manik-manik ada netara-netara itu kita masternya muslim ya Iya bu ya ini apa di samping sini nanti ada pakaian kesultanan muncul kakadaria konten aku ya Oke nanti abang naik ke atas ada tiga kebudayaan ada melayu melayu ada daya ada tium huang setiap daya ada dari kelahiran sampai kematian begitu juga melayu dari kelahiran sampai kematian nanti di ke Tionghoa di Tionghoa ada tanggap turun ada keramik keramik peninggalan ini jamannya genesti-genesti juga ada kali tersebut nanti di Tionghoa itu ada pakaian pengantin melayu ya pengantin sambas dan ketapang ada juga apa lupa saya ini alat tradisional penuh dan songket saya eksplor saya lihat nanti sampai ke atas ya terima terima kasih sudah ditemani Bu ya sama Bu ini ya tapi ini sudah cukup cukup jelas untuk lantai satunya saya akan lihat dulu bisa di bawah ada miniatur-miniatur ya rumah hadap itu ya oke nanti saya akan lihat juga ya oke oke koleksi-koleksi kita ya Bu ya oke terima kasih banyak Bu ya sekali lagi ya Oke Mari Ibu jadi teman-teman kita mulai dari sini ya tadi sudah dijelaskan singkat sama Ibu Henny ya tadi ya dari museum Kalimantan Barat ya kita mau lihat ini ini monsang ya teman-teman ya ini binatang khas Kalimantan Barat juga ini ada tring giling Hai nih penyu ya Hai usul aku lagi sendiri ya terus di sebelah sini ya guys ini untuk itu ya peninggalan perubakala ya Hai sejarah manusia perubah ya Hai ini ada posil kayu hai oke batu-batu gitu ya batu-batu kecubung batu dan fish Hai ini selanjutnya masa bercocok tanam ya teman-teman ya Hai ada situs-situs nah kalau ini sepertinya ini ya teman-teman ya pakaian kesultanan tadi yang diceritakan oleh Ibu ini tadi ya pakaian yang digunakan oleh Sultan pada saat menghadiri acara resmi Hai yang diadakan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu ya pada saat penobatan akan menjadi sultan ya kayak menurut historikanya teman-teman ya Hai aduh ada ini juga ya teman-teman ya ada senjata ya kayak pedang-pedang gitu ya Hai nah ini membakaya senapan Hai yang peninggalannya benda-benda peninggalan ini teman-teman ya dan ini semua ada di museum Hai Kalimantan Barat ya teman-teman jadi buat kalian silahkan berkunjung ke sini karena ini sangat menarik ya apalagi buat teman-teman yang hobinya sejarah ya silahkan datang ke sini ya ada banyak sejarah Kalimantan Barat di sini hai 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 jadi teman-teman ya nakara-nekara tadi itu adalah perunggu ya rupanya teman-teman ya jadi dibuatnya itu dari bahan utamanya itu tembaga ya teman-teman kemudian dicampur dengan timah hitam dan timah putih sehingga menghasilkan bahan yang kuat yang disebut dengan perunggu ya itulah penjelasannya di sini ya teman-teman ya Hai dan inilah nakarannya Hai ini ditemukan oleh petani ya tahun 91 ya teman-teman ya di bukit selindung pemangkat Kabupaten Sambas ya hai 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 Oke kita mau lanjut lagi explore bagian lantai dua ya hai 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 katanya disana ada yang lebih mantap lagi teman-teman ikutin terus hai 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 kemudian kita langsung sambut dengan peta etnis ya teman-teman ya ini adalah baju ada perkawinan baju perkawinannya suku Dayak ya teman-teman ya jadi suku Dayak ini sistem perkawinannya itu tidak boleh menikah dengan orang yang masih seseorang yang masih terkait hubungan keluarga ya teman-teman ya sedarah gitu ya mungkin maksudnya Hai kenakan melanggar aturan adat ya Jadi kalau ada melanggar itu akan didenda adat atau kena hukum adat ya dan ini untuk kelahiran pada suku Dayak ya hai 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 dan ini adalah peralatan sunatan jadi suku Dayak kenayan Kalimantan Barat ini melakukan ritual Atau melakukan sunatan ya teman-teman ya Hai Hai dan inilah Hai peralatan-peralatan nya hai 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 horei hai 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 dan suku Dayak juga tidak terlepas ya teman-teman dari Tato ya jadi suku Dayak Iban dan suku Dayak Iban ya di embalok kapas kulusan itu punya tradisi ya menghiasi tubuh dengan Tato nah inilah dia alat-alatnya ya atau perawatannya ya teman-teman ya seperti ini ya nah ini peralatan prosesi kematiannya pada suku Dayak Kalimantan Barat ya teman-teman ya alatannya seperti ini ya jadi kalau ada kematian di suatu kampung ya suku Dayak itu memanggil warganya dengan memukul gong ini ya teman-teman ya untuk menandakan kalau ada berita duka ya di suatu kampung tapi mungkin bunyinya berbeda-beda ya untuk kematian ataupun untuk memberitahukan untuk informasi lainnya ya nah kalau ini rumah sandung ya teman-teman ini adalah rumah untuk menyimpan abu atau tulang belulang di jenazah dan ritual ini adanya di ini ya teman-teman ya di sintang ya untuk suku Dayak Kayan ketunggau dan kalau ketunggau ini di kembang titih ya teman-teman ya kabupaten ketapang terus juga pada suku Dayak taman ya di kabupaten ketepas hulu jadi ada ini ya rumah sandung ya teman-teman ya jadi ini adalah rumah untuk menyimpan abu atau tulang belulang orang yang sudah meninggal ya dan kalau ini pakaian tradisional ya teman-teman ya untuk suku Dayak pada suku Dayak ya Kalimantan Barat dan ini adalah pelangkapan pertahanan diri ya ada pakaian yang terbuat dari kulit pohon ya ini teman-teman ya dan ini dan ini perisai ada baju ini ya ini baju lagi ya ini bajunya dari kulit kayu kapua ya kalau di kalbar ini bilangnya ya dan ini adalah tabung anak sumpitnya ini beracun ya teman-teman ya kalau yang asli ya ini masih di sini ya teman-teman ya di perawatan pendukunan untuk suku Dayak Kalimantan Barat ya peratannya seperti ini ya yang kita lihat sekarang ya ada topeng dan di depan kita ini teman-teman ya ini adalah ruang tamu rumah Melayu ya seperti ini ya teman-teman yang terjadi ya dan di depan kita yang terjadi ya yang terjadi ya yang terjadi ya yang terjadi ya selamat menikmati ini adalah alat musik Tanjidor jadi masyarakat Melayu Kalintang Barat ini masih memelihara musik tradisional hingga saat ini ya teman-teman ya alat musik Tanjidor ya selamat menikmati dan ini ya teman-teman ya ini adalah pakaian adat atau pengantin ya pengantin Melayu Pontianak ya seperti ini ya teman-teman ya adat dan budayanya ya ini pakaian adatnya terus ini adalah barang-barang hantarannya ya sepertinya ya teman-teman ya ada banyak ya macam-macam peralatan peralatan untuk ritual atau pecara ya pengantin Melayu Pontianak ini ya jadi sebelum menikah atau pengantin itu ada banyak ya itu ya apa musyarakat oh maksudnya ada ini paksananya itu ada banyak tahapannya ya teman-teman ya ada 10 ya disini ya sebelum akan nikah itu ya mengangin-anginkan mengirim utusan melamar mengantar tande dan akhirnya ke 10 itu adalah akad nikahnya teman-teman ya ini ya dan buat kalian main-mainlah ke sini ya kalau pas di Pontianak ke museum Kalimantan Barat ini ada banyak ini ya yang bisa kita lihat dan sejarah Kalimantan Barat disini ya dari suku Dayak suku Melayu maupun Tionghoa ya dan disini juga ada penjelasannya ya terus kita kesini lagi teman-teman ya ke ini adalah pakaian adat pengantin untuk suku Melayu sambas ya dan disini juga sudah ada penjelasannya semua tidak bisa Bang Didi jelaskan satu persatu ya tersebelahnya juga untuk pakaian pengantin Melayu ketapang ya seperti ini ya teman-teman ya dan ini adalah peralatan ya teman-teman untuk kehitanan atau sunatan ya untuk suku Melayu Kalimantan Barat ya peralatannya seperti ini ataupun hataman ya hataman Al-Quran ya teman-teman ya dan juga ini adalah perlengkapan untuk prosesi kematian pada suku Melayu Kalimantan Barat ini peralatannya ada kain kapan, gayung, ceret, baki dan masih banyak lagi ya teman-teman ya seperti ini ya sekarang kita ke bagian etnis Tionghoa ya jadi etnis Tionghoa ini masuk ke Kalimantan Barat ini pada abad ketiga ya sebelum masehi ya teman-teman ya pada masa dinasti Han ada penjelasannya disana ya .. dan berikut ini adalah halat musiknya untuk Suku TNI Tionghoa, Kalimantan Barat ya. Jadi buat kalian yang hobi sejarah, hobi keramik-keramik, silahkan datang di museum Kalimantan Barat ini ya teman-teman ya. Jadi ada banyak keramik-keramik ya, peninggalan. Jadi pada suku Dayak, Kalimantan Barat menggunakan keramik-keramik ini untuk acara-acara ritual-ritual adat ya teman-teman ya. Dan juga masyarakat Melayunya menggunakan juga keramik-keramik ini untuk prosesi adat ya. Dan juga masyarakat Tionghoa ya. Ketiga suku yang ada di Kalimantan Barat ini ya suku Melayu, Dayak maupun Tionghoa tidak terlepas ya daripada keramik ini ya teman-teman ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke jadi begini saja ya teman-teman ya Jalan-jalan kita ke Museum Kalimantan Barat Kita sudah lihat tadi semua Mudah-mudahan bisa menjadi informasi Untuk kita semua Jadi buat teman-teman yang Pas main ke Pontenak Atau sedang berada di Pontenak Bisa menjadi referensi untuk kalian Menggali kembali sejarah Kalimantan Barat ya Di museum sini ya Jadi ada banyak yang bisa kita Explore disini dan kita pelajari ya Oke teman-teman ya sampai disini dulu Ke bersama kita pada video kali ini Kita akan berjumpa kembali pada video-video berikutnya Salam sehat untuk kita semuanya Dan tentunya jangan lupa bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!